Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Ovin Punya Intro Dilansir dari harianhaluan.com Serangan terhadap kamp pelatihan militer di provinsi Marib, Yaman menewaskan sedikitnya 38 tentara pemerintah dan melukui puluhan lainnya menurut sumber keamanan Serangan pada Sabtu malam itu melipatkan 3 rudal kata Mohamed Al-Atab dari Al-Jazeera yang melaporkan dari bukota sana Dia menambahkan bahwa sasarannya termasuk pasukan pemerintah dan kutang persenjataan Jumlah korban diperkirakan akan meningkat kata Al-Atab seperti dikutip Al-Jazeera.com Tidak ada klaim bertanggung jawaban atas serangan itu Makan tetapi televisi pemerintah Saudi menyalahkan pemerontak Yaman Rutsi yang terkunci dalam konflik selama bertahun-tahun dengan pasukan pemerintah yang dilakukan koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi dan Uni Emirat Arab Televisi Al-Ehbariyah mengutip sumber-sumber yang mengatakan serangan itu dilakukan dengan rudal balistik dan pesawat tak berawak dan menewaskan 60 personil militer dan melukai puluhan lainnya Secara terpisah sumber medis di rumah sakit Kota Marib tempat korban tewas mengatakan sedikitnya 70 tentara tewas dalam serangan itu Serangan di kem pelatihan militer tersebut terjadi setelah serangan yang terus menerus oleh pasukan yang didukung Arab Saudi terhadap sasaran Rutsi di wilayah timur Sana'a Serangan-serangan itu menewaskan sedikitnya 22 orang di kedua sisi menurut sejumlah pejabat Yaman dilanda aksi kekerasan dan kekacauan sejak 2014 ketika Rutsi menguasai sebagian besar negara termasuk Sana'a Krisis meningkat pada Maret 2015 ketika koalisi yang dipimpin Arab Saudi dan Uni Emirat Arab meluncurkan serangan udara dasyat yang bertujuan memperkuat teritorial Rutsi Perang 5 tahun yang menurut PBB telah menyebabkan krisis ekonomi terburuk di dunia diperkirakan telah menewaskan puluhan ribu orang dan mendorong negara itu keambang kelaparan Sekian Wabili Tafiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di Indonesia Terima kasih.